Peragang sapi kurban di Bogor, Jawa Barat memanjakan calon pembelinya dengan makan durian sepuasnya secara gratis. Ya, sementara di Magetan, Jawa Timur, ada sebuah desa di mana mayoritas warganya menjadi peternak sapi yang memiliki bobot 1 ton lebih dengan harga di atas 100 juta rupiah perekornya. Berbagai cara dilakukan para penjual hewan kurban untuk menarik simpatik calon pembeli sapi jelang Idul Adha tahun ini. Seperti yang dilakukan pedagang hewan kurban di Jalan Raya Bojong, Jengkol, Kecamatan Ciampea, Bogor. Selain memastikan jaminan kesehatan setiap ekor sapi yang dijualnya, hewan kurban jenis sapi limosin, sapi bali, sapi PO, hingga jenis sapi lainnya ini juga memberi hidangan gratis makan durian untuk setiap membeli sapinya. Wah, siapa yang tidak mau ya? Jauh-jauh dari Jakarta, datang ke bobot sini, itu kita beli sungguhan yang terbaik, yaitu kita sambil pesta durian. Pandangnya bersih, terus kedua kesehatannya sapinya terjaga, terus juga kalau kita beli di sini juga kita dapat jaminan nih sapinya sampai dengan selamat, dengan sehat di tempat yang kita tuju. Di Magetan, Jawa Timur ada sebuah desa di mana mayoritas warganya menjadi peternak sapi ekstrim. Dikatakan sapi ekstrim sebab sapi yang dipelihara warga memiliki bobot di atas 1 ton dengan harga di atas 100 juta rupiah per ekor. Berbagai jenis sapi ada di kandang ini, mulai dari jenis limosin, metal, karolis, pegon, hingga PO kebumen. Para pembelinya banyak datang dari Jakarta, Bandung, Sukabumi, dan beberapa kota besar lainnya. Peternak Hewan Kurban Herianto mengaku, sapi-sapi jumbo ini memiliki perawatan khusus, mulai dari mengatur makanannya hingga perawatan setiap harinya. Dari pola makan juga, dari kesehatan sapi juga, perawatan setiap harinya juga, semuanya harus serba, gimana ya, harus diperhatikan benar-benar kalau yang buat ekstrim itu. Tak tanggung-tanggung, omset penjualan sapi meningkat hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa, bahkan ada yang dijual seharga 125 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia